Masak telur mata sapi balado. Siapkan 15 capi merah, 3 bawang merah, 1 bawang putih, dan 1 buah tomat. Masukkan ke dalam blender, tambahkan 1 sendok teh garam dan air secukupnya. Tutup blendernya, dan blender hingga halus. Siapkan 3 putih telur. Lalu panaskan minyak. Pecahkan telurnya, lalu masukkan ke dalam minyak yang telah dipanaskan. Masak telur mata sapinya hingga matang. Jangan lupa dibalik telurnya, biar matang rata. Nah, ini sudah matang. Telur mata sapinya, lalu angkat telurnya, dan masukkan ke dalam miring. Kemudian goreng lagi 2 telurnya. Hingga matang, ya. Nah, ini sudah siap. Digoreng semua. 3 telur mata sapinya. Lalu selanjutnya, masak cabai yang telah diglender tadi, ya. Tambahkan 1 per 2 sendok teh minyak. Aduk-aduk sebentar. Tambahkan 1 bar daun jahat, biar wangi cabainya. Lalu aduk-aduk lagi, dan masak hingga cabainya matang. Nah, ini cabainya sudah matang. Lalu masukkan telur mata sapinya. Lalu aduk-aduk lagi, supaya tembur dan cabainya menyatu dengan sempurna. Nah, ini sudah matang. Telur mata sapi baladurnya. Siap untuk disantap lagi. Anak banget ini, teman-teman. Jadi tidak sabar mau makan. Selamat mencoba resep masakan. Aku ya. Selamat mencoba resep masakan.